Jelasin dong, tekanan SCBD people yang tadi lo sempet singgung tuh sebenernya gimana sih? Kalo tekanan SCBD people, mungkin kalo yang gue liat kayak dari sisi job mungkin ya. Pertama kan job, job tuh pasti ada saingan antara kantor A dan kantor B. Kedua pasti ngomongin salary, pasti dong. Terus ketiga, ya flexing pasti gitu. Kalo pochback lo apa gitu-gitu gak sih? Jadi keempat pasti lebih ke apa ya, jam tangan kali ya kalo cowok tuh. Yang pertama terkait kerjaannya itu sendiri, sama yang kedua lingkungan sih. Lifestyle ya. Ada juga lifestyle yang terkait di luar pekerjaan, misalnya dari segi fashion gitu kan.